Inilah cerita yang benar. Seorang ibu rumah tangga selalu membeli barang yang didiskon. Belum sampai setahun, dia sudah menjadi miliarder. Membeli lima mobil Lamborghini. Dia lagi menyewa satu bandara untuk pesawat dia sendiri. Sumber senjata yang tidak terbatas dari John Wick di film juga dibeli olehnya. Tapi kita tidak bisa bayangkan bahwa rahasia yang membuat dia menjadi miliarder yaitu yang bisa kita lihat di mana saja. Itulah voucher diskon. Nama dia Connie, dia pernah menjadi pemenang kompetisi olimpik. Setelah itu, dia awalnya adalah seorang tanpa uang, nama sudah menjadi seorang ibu rumah tangga. Hobi yang paling dia suka yaitu kumpulkan voucher diskon. Hanya perlu cocok sama syaratnya, tidak peduli bisa dipakai atau tidak. Connie selalu ambil. Tagihannya 138 dolar. Connie dengan tenang mengeluarkan sebuah voucher. Satu voucher dapat kurangi 1 dolar, tidak banyak ya, tapi kalau ada banyak voucher. Total harganya sudah dikurangi banyak sekali. Dan akhirnya, Connie hanya membayar 16 dolar saja. Pria yang antri di belakang Connie juga sangat memuji Connie. Setelah pulang, Connie menyusun barang yang baru dibeli. Inilah kamar untuk anak kecil. Tapi karena dia banyak kali keguguran bayi, jadi kamar ini sudah jadi gudang. Suami dia sangat memalukan karena tindakannya. Kata suami, Connie bisa membuka kelas. Suami ini tidak bisa paham, tambahi kesedihan saat keguguran bayi. Membuat Connie sangat sedih. Saat ini, Connie makan bubur gandam tapi rasanya aneh. Dalam kemarahan, Connie sudah menulis surat keluhan yang panjang. Tanpa diduga, beberapa hari kemudian, Connie terima surat membalas. Produsen sudah minta maaf dan mengirim sebuah voucher diskon untuk Connie. Connie membawa voucher itu ke toko swalayan dari diterima sekotak gandum. Dan kebetulan, si pegawai yang berambut panjang bilang. Bagi PT yang besar, jika kirim mereka surat keluhan, mereka akan kirim balik voucher. Sejak waktu itu, Connie seperti ketemu tujuan hidup dia. Connie mengirim surat keluhan kepada banyak merek yang dia beli. Iklan lebay, mengeluh. Rasanya tidak enak, mengeluh. Tentu saja, setiap merek mereka mengirim voucher untuk Connie. Meja yang besar ini dipenuhi voucher diskon. Teman dekat juga tetangga Connie setelah melihat, dia sudah bertanya. Dan bilang bahkan harus membayar setengah harganya, dia juga mau membeli semua voucher ini. Omongan dia membangunkan Connie. Connie pikir kenapa tidak berbisnis voucher ini. Saat ini, dia harus membuktikan dirinya. Jojo pikir mungkin Connie gila karena voucher ini tidak banyak. Tapi hal ini tidak menyusahkan Connie. Melalui internet, Connie menemukan sebuah pabrik di Meksiko. Pabrik ini menghususkan mencetak voucher diskon untuk toko swalayan yang besar. Seberapa banyak kita mau, pabrik ini juga bisa memenuhi. Jadi mereka berdua berkendara ke Meksiko. Setelah mengamati sepanjang hari di luar pabrik, akhirnya mereka ketemu orang yang cocok. Buruh ini bisa melihat untung yang besar jadi dia setuju. Kata si buruh ini pabrik ini terbagi jadi dua bagian. Yaitu bagian bertanggung jawab atas perubahan, yang sisanya pencetakan voucher. Dalam proses pencetakan, mereka akan mencetak lebih banyak dari yang diinginkan. Dan voucher yang tersisa akan dihancurkan. Tapi si buruh ini sudah membawa voucher itu ke AS secara rahasia. Tidak ada yang perhatikan voucher ini. Dan akhirnya jumlah voucher ini akan diantar ke Kony. Sejak waktu itu, pekerjaan jual voucher ini juga semakin maju. Voucher inilah barang yang sangat disukai oleh para ibu rumah tangga. Bisnis mereka sangat maju, mendapat untung ratusan kali lipat. Yang pertama, mereka sudah membangun website perdagangan voucher. Sangat nyaman dan mudah dipakai. Yang kedua, mereka live stream di Youtube. Biasanya, para ibu rumah tangga tidak berani membeli makanan ringan, tapi sekarang hanya dengan harga setengah sudah bisa membelinya. Video baru di-upload sudah menarik banyak perhatian. Pesanan lebih banyak setiap hari. Dengan cepat, hampir semua ibu rumah tangga di seluruh negara ini sudah memakai voucher diskon. Kedua pendiri ini juga sibuk sampai tidak punya waktu beristirahat. Dan tentu saja, saldo mereka juga naik banyak nomor 0. Menghitung uang sampai sakit tangan. Bahkan saat tidur, mereka juga tersenyum. Tapi tidak lama kemudian, banyak tokoh swalayan sudah menemukan bahwa mereka hanya mau mencetak seribu helai voucher saja. Tapi jika kumpulkan hasilnya lebih banyak dari seribu helai. Pegawai di tokoh swalayan mulai mencari kebenaran. Dengan cepat mereka sudah tahu. Connie hanya pemula. Tapi dia membangun website dan live stream juga, jadi tidak susah untuk mencari dia. Meski tidak ditangkap tapi uang di rekening dia tidak dapat ditarik. Untuk menyelesaikan masalah ini, Connie dan Jojo mencari hacker. Pertama, membuka kunci rekening lalu hapus video di YouTube. Akhirnya mengajarkan para pelanggan bagaimana bisa ketemu website tersembunyi mereka. Apalagi, mereka membuat identitas yang palsu, dan rekening yang beda. Tunggu 6 bulan kemudian, jika sudah biasa mereka akan menarik uang. Untuk membalas kebaikan hacker, Connie dan Jojo akan kasih dia 10% jumlah uang mereka. Sejak waktu itu, bisnis Connie dan Jojo semakin lancar. Mereka sudah membuat beberapa KTP dan rekening. Dan menyewa sebuah kantor. 6 bulan sudah lewat. Saldo mereka sebanyak 5 juta dolar. Tapi ini semua uang ilegal, bagaimana bisa mencuci uang? Connie sudah ada cara. Dia pikir hanya perlu membeli barang yang mewah lalu jualnya. Apakah sudah bisa? Tapi mereka berdua sudah terbiasa dengan hidup yang miskin. Jadi begitu banyak uang juga membingungkan mereka. Jadi Connie menelpon suami dia. Connie bertanya jika tidak peduli tentang uang, apa yang akan dia beli? Suami Connie jawab. Dia mau membeli sebuah mobil Lamborghini. Kedua wanita yang kaya ini memang gila. Duduk di pesawat mereka sendiri. Lagi menyewa sebuah garasi untuk mobil mereka sendiri. Mobil mewah berbagai jenis berada di dalam garasi itu. Penjual bertanya kepada Connie mobil mana yang ingin beli, Connie hanya tersenyum. Aku mau membeli semuanya. Tapi jika sudah membeli 5 mobil, sisa uang mereka masih banyak. Sampai saat mereka melihat iklan jual beli senjata. Connie memang tertarik sama hal ini. Jadi Connie dan Jojo pergi ke tempat membeli senjata. Dan membeli senjata seperti John Wick. Connie selalu mau melahirkan anak, jadi dia menghabiskan 330 ribu dolar. Untuk membeli 400 botol obat yang bagus untuk suami dia. Dan untuk menjadikan mimpinya. Tapi uang mereka masih banyak. Connie menyembunyikan uang itu ke dalam kotak makanan. Saat ini, hacker yang tadi membantu mereka. Bertanya di mana uang. Connie dan Jojo percaya diri bilang uang sedang di dalam rekening. Hacker memang menggila. Karena hacker ini sudah membantu mereka membuka rekening utama untuk mencuci uang. Jadi uang masuk ke dalam rekening itu sudah sah. Saat ini, mereka berdua tahu mereka boros tenaga sepanjang hari ini. Jadi mereka menjual semua senjata itu. Lalu kirim uang ke bank lagi. Mereka sudah boros sejumlah uang. Tapi masalah yang lebih parah sudah terjadi. Pegawai toko swalayan sudah melapor kasus voucher kepada FBI. Karena setiap halai voucher dikirim melalui kantor pos. Jadi dengan cepat, mereka sudah tahu pelaku itu dari Phoenix. Terus, penyelidik sudah pergi ke tempat-tempat itu. Pegawai di toko swalayan dan pengirim surat sudah ditanya. Mereka berusaha untuk mencari pelaku ini. Di antaranya ada si pengirim surat yang berkulit hitam ini sudah jatuh cinta kepada Jojo. Jadi dia sudah kabari ibu Jojo. Dan harus mengirim surat ini kepada Jojo. Tapi ibu Jojo tidak peduli, dia cepat lupa. Apalagi kali pengantaran surat ini dikejar oleh si penyelidik. Jadi alamat Jojo sudah terungkap di penyelidik dan pegawai sudah tunggu satu hari satu malam. Akhirnya mereka sudah tahu alamat Connie dan Jojo dan identitas mereka. Setelah itu, semua mulai bersiap. Mulai maju ke rumah Connie dan Jojo, ada orang bertanya. Kenapa harus begitu banyak orang? Inilah kasus voucher diskon. Kamu bilang apa, bisa ulangi. Voucher diskon. Ada dua wanita membuat voucher palsu. Matahari belum terbit, Connie dan Jojo belum bangun, polisi sudah masuk. Mereka sudah ditangkap. Karena buktinya keras dan untung yang besar. Connie dapat dipenjara 40 tahun. Saat ini, suami dia baru tahu. Pernikahan mereka sedang bermasalah, sekarang sudah sampai puncak. Connie mau bercerai. Kasus ini sudah terkenal di seluruh negara AS. Connie menghabiskan uang yang besar untuk mengundang pengacara. Pengacara ini bilang Connie tidak menipu, dia hanya memanfaatkan celah dalam sistem pengonsumsi di AS saja. Karena voucher yang dijual oleh Connie tidak palsu. Akhirnya, si hakim memutuskan Connie akan dipenjara 11 bulan. Dan Jojo juga bebas. Ini bukan hakim yang baik hati. Karena banyak merek sudah hapus surat tuduhan untuk menjaga reputasi mereka. Benar jika warga negara ini tahu, merek-merek ini akan dikecek. Dan hal ini juga terkait dengan nilai saham. Jojo sudah membantu Connie pindah barang. Termasuk 4 kotak makanan. Membawa semua ya? Jangan tinggal apa saja. Tapi Jojo tidak tahu di dalam 4 kotak ini ada uang. Berdasarkan uang ini, Jojo bisa menjadikan impian dia di luar negeri. Saat ini, Connie berhamil masih di penjara. Tapi Connie sudah bercerai dan menjadi ibu tunggal yang kaya. Judul film ini, Queen Pins. Film ini dibuat dari cerita yang benar. Berdasarkan kasus yang benar pada tahun 2012. Itulah tentang 3 ibu rumah tangga di Phoenix berencana menipu dengan voucher. Membuat produsen yang terkait rugi 40 juta dolar. Kasus ini dianggap sebagai kasus penipuan voucher yang paling parah diserajah. Penyelidik saat itu bilang proses memeriksa rumah. Tidak kurang parah dari membunuh geng narkoba. Kenapa banyak orang sukai voucher? Connie dalam waktu yang pendek sudah mendapatkan uang yang besar. Ternyata wanita semua sukai voucher. Ada penelitian. Saat wanita memakai voucher, hormon cinta atau oksitocin mereka akan naik. Itu rasa yang aneh yang diberikan dari voucher. Bahkan rasa ini lebih menarik daripada mendekati pria. Jadi produsen sudah mencetak banyak voucher. Tapi mereka tidak mengurangi harga secara langsung. Apa yang dibeli tidak penting. Yang penting itulah rasa saat membeli. Ada orang pikir inilah jebakan dari para produsen. Tapi ada ribuan orang rela tenggelam dalam jebakan itu. Film berakhir di sini. Jangan lupa like, share dan daftar channel ini ya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.